Hai cofrens, disini ada pertanyaan Persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar min 4 dan 1 adalah Untuk menjawab pertanyaan ini Maka kita perlu ingat bahwa jika kita punya x1 dan x2 Yang merupakan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat Maka persamaan kuadrat tersebut dapat disusun Dengan menggunakan rumus x-x1 dikali x-x2 sama dengan 0 Pada soal untuk nilai dari x1 nya sama dengan min 4 Dan untuk nilai dari x2 nya sama dengan 1 Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus x-x1 Dikalikan dengan x-x2 kita sama dengan 0 Kita ganti x1 nya menjadi min 4 Dipoleh x-min min 4 lalu dikalikan dengan x-x2 dengan x2 nya 1 Maka menjadi x-min 1 kita sama dengan 0 Karena min bertemu min hasilnya plus Maka dapat kita tuliskan kembali dalam bentuk x plus 4 Dikalikan dengan x-min 1 kita sama dengan 0 Selanjutnya kita lakukan perkalian 1 per 1 x kali x hasilnya adalah x kuadrat Lalu x kali min 1 hasilnya adalah min x Lalu 4 dikali x hasilnya adalah plus 4x Dan 4 kita kalikan min 1 hasilnya adalah min 4 Kita sama dengan kan 0 Selanjutnya untuk x kuadrat kita tuliskan kembali Untuk min x dengan plus 4x dapat diseterhanakan Dipoleh 3x lalu min 4 nya kita tuliskan kembali Kita sama dengan kan 0 Sehingga dipoleh persamaan kuadratnya adalah x kuadrat plus 3x min 4 sama dengan 0 Dimana untuk jawaban ini terdapat pada opsi D Demikian sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya